Gedung ini mau diledakkan teroris Kan kacau kalau kayak begitu Kalau semua pejabat ngomong begitu Berarti masalah gak pernah ilang dong We close it 5 4 3 2 1 Close the door Radikalisme Iya Bentaran ada gak itu bro? Menurut saya itu ketidakmampuan negara melihat Apa yang sebenarnya terjadi di era demokrasi Kebebasan ini menciptakan orang yang berpikir bebas Tapi kan tidak semuanya konstruktif Tidak semuanya itu kan berpengaruh Tidak semua itu mengubah orang Tapi orang bebas ngomong seenaknya aja Itu bebas aja Sebagai ide gak ada masalah Sebagai ide tidak ada masalah? Tidak ada masalah Yang tidak boleh itu Misalnya pasal apa namanya Hate speech itu Hate speech itu sebenarnya speech Bukan tulisan Bukan apa namanya Bukan komentar Tapi speech Speech itu maksudnya gini Di depan saya itu ada masa Saya berpidato di depan masa itu Dan efek dari pidato saya ini Masa itu melakukan kebencian Melakukan pengerusakan Melakukan kekacauan Itu yang debu dengan hate speech Tapi kalau orang komen-komen Kadang-kadang bercandaan gitu Jangan dimasukin pasal hate speech Itu seharusnya diselesaikan secara perdata Makanya ITE itu kan juga jadi aneh sebenarnya Makanya kalau kemarin undang-undang KUHP disahkan ITE ini bisa kita haluskan Karena pasal yang bersangkutan lebih konstruktif Adanya di KUHP Cuman karena KUHP ditolak Akhirnya ITE lagi yang berfungsi Yang berfungsi dia lagi Padahal itu karena kita semua salah ngomong Kita masuk buit Dan paling gampang tuh masuknya tuh Dan sekarang gue udah gak punya kekebalan Kemarin kalau saya dilapor orang Suratnya saya keserahkan ke Mahkamah Kehormatan Dewan Karena saya anggota DPR Saya punya kebebasan bicara Sekarang salah kita bisa masuk Bisa ratna sarupain Tapi kan gini Kenapa tadi Gue nanyain tentang paham radikalisme dan sebagainya Karena hal-hal seperti ini Mau paham radikalisme lah Terus mau yang terakhir apalah Ceritanya tentang Hilafah Hilafah dan sebagainya Itu bisa lebih menguasai sosial media Dibandingkan info-info pemerintah Itu dia Berarti ada yang salah Pemberian info pemerintah Jadi itu manajemen by fear itu tidak bagus Jangan membuat masyarakat itu Misalnya ini ya Saya tuh bingung ya Cara kerja pemerintah Bukan saja ketika berada di luar Termasuk ketika menjadi legislatif Sebagai pengawas pemerintah Menjelang pelantikan presiden Begitu banyak orang mau datang Kok bisa-bisanya pejabat publik itu Ngumumin bahwa Pelantikan presiden dalam ancaman teroris Lah lu mau datang pemimpin negara lain Yang kita mau citrakan Indonesia ini aman Gak ada kekacauan Tapi pejabat publiknya ngumumin Bahwa ini akan ada serangan teroris Saya bilang gila juga Gak masuk akal gitu loh Yang begitu-begitu Harusnya kan Kalau kita ini mau Mengada apa Mencitrakan Indonesia ini di mata dunia Investment friendly Orang datang bawa duit ke sini Ya kita citrakan disini aman Malah Menko Polkamnya kan nak tusuk Iya kan Tambah kacau ini negara Udah gitu orang ditangkepin tiap hari Karena korupsi Lah yang mau datang bawa duit Bilang Gue mau taruh duit di negara ini Tiap hari malinya ditangkep Bagaimana kalau duit gue yang dibawa Yang dibawa sama orang itu Kacau orang itu gak mau datang Duit itu gak bakalan datang Kalau situasi gak aman Nah ini yang saya bilang Ini manajemen apa sebenarnya Padahal yang gini-gini itu Selesaikan di belakang Kalau memang ada Tangkap aja di belakang Jangan biarkan itu jadi isu Ini gak diumumkan sebagai persoalan Dan tiap hari diumumkan Teroris selalu aktif Sel-selnya ada dimana-mana Berarti bener jaman dulu dong bro Jaman dulu banget Ada benernya Kalau ketahuan jadi gak bagus Iya kan Kan human right abuse Kalau ketahuan Lalu ya ketahuan Iya Tapi kan pada saat itu Masyarakat yang tidak mengerti ya Masyarakat yang tidak mengerti Hidup nyaman-nyaman saja pada saat itu Iya Enak zamanku Sebenarnya Ya itu yang harus dikelola Ininya apa namanya Keseimbangannya Negara itu Boleh mengintip Itu undang-undang intelijen Boleh Undang-undang terorisme Boleh Orang mengintip Terutama kalau yang Misalnya mau bikin bom Mau bawa Apa Itu boleh diintipkan Bahkan presiden itu Punya hak intip Kepada siapapun Tapi tidak perlu disebarkan Ke masyarakat Jangan disebarkan Itu dicegah Bukan diumumkan Nah penyabat kita itu Ada kesan Seolah-olah Gue bisa jago nih Kalau diumumkan Bahwa memang itu ada Dan aktif Pernah saya agak marah Di waktu saya Anggota Komisi 3 Karena ada pejabat Yang datang ke Komisi 3 Ngumumin Pekan lalu gedung ini Hampir diledakkan oleh teroris Katanya gitu Jadi dia mau ngancam Anggota DPR Bahwa gedung ini Sebenarnya mau Diledakkan teroris Saya bilang nih Nggak begini Cara kerjanya Anda jangan Mengancam Anggota DPR Supaya mendukung Anda sebagai lembaga Dengan cara Mengatakan bahwa Gedung ini mau Diledakkan teroris Kan kacau Kalau kayak begitu Kalau semua pejabat Ngomong begitu Berarti masalah Nggak pernah hilang Dan dia Menjadikan masalah itu Sebagai sandera Kepada kita Supaya kita kasih Fasilitas terus Kepada para pejabat ini Itu yang saya Nggak terima Dari dulu Karena mereka selalu gitu Begitu kita periksa Masalah Tambah banyak dong Ya kan Jangan kita diganggu Karena kita ini lagi Bekerja Masalah tambah banyak Wah ini bahaya Kalau kayak gitu Nah itu yang jelek Di kita Dan kita nggak ngerti bedanya Sukses sama Apa namanya Sibuk itu Nggak ada bedanya Sukses sama sibuk Nggak bisa dibedanya Nggak ada bedanya Dari dulu begitu Tambah sibuk Orang dianggap Tambah sukses Ya kan Padahal Harusnya Orang sukses itu Kerjanya ringan Karena dia sukses Karena dia kerjaan Iya Itu yang saya bilang Ada dua Ada dua kepala desa Kepala desa yang satu Sibuk Ya kan Tiap hari konferensi pers Kurang tidur Matanya kayak panda gitu Kadang-kadang kurang tidur Ini media mengatakan Ini yang sukses Karena dia sibuk Tapi ada kepala desa di sebelah Nggak ada Santai aja orang itu Bersiul-siul Tiap hari kan tidur Buat kita Itu nggak bagus Karena nggak sukses Karena nggak sibuk Nah itu Bahayanya gitu Sehingga kadang-kadang Kita mengentertain power Pemerintah Kekuasaan ini terlalu besar Begitu orang dapat jabatan Seolah-olah udah nggak bisa salah dia Nah itu berbahaya bagi kita Ya Ya tapi Memang Tapi ya mungkin masyarakat juga Menginginkan info Karena kan demokrasi Mereka menganggap bahwa Kita harus tahu segala sesuatu Kita harus dapat segala sesuatu Apapun itu gitu Bobroknya pemerintah Dan sebagainya Yang di penjara bisa jalan-jalan Itu kan keluar semua beritanya kan Yang Yang kena korupsi Penjaranya mewah Itu kan keluar sampai menjadi Asupan masyarakat Sebenarnya kalau mau dibela Sebenarnya itu yang saya bilang ya Dibiarin jadi isu di masyarakat Sebenarnya kalau mau dibela Satu-satunya Penjara Penjara itu nggak ada lagi istilah ini sebenarnya Lapas ya Lembaga pemasyarakatan Yang memenuhi standar Human right Di negara demokrasi Di Indonesia ini Cuman satu penjara Cuman satu lapas Namanya Lapas Suka Miskin Dan lapas itu dibuat oleh Belanda Sekitar 114 tahun yang lalu Coba Anda bayangkan itu Jadi yang lain itu Pelanggaran human right semua Tapi kita diem Karena dalam kepala kita itu Yang namanya orang dibu itu Disiksa Biarin deh tidur Saya kan pernah pimpinan Komisi 3 Saya keliling ke Puluhan atau bahkan ratusan Lembaga pemasyarakatan Di seluruh Indonesia Itu tempat penyiksaan Orang itu Tidur kayak pepes Iya loh Betul Karena berita yang keluar kan juga pernah sempat kan Bahwa mereka ruangan berapa kali berapa Berapa puluh orang Seperti itu kan Saya pernah ke tempatnya itu Di apa Tempatnya kawan kita Ahmad Dhani Di Bandung Betul Sedih itu Nah Kenapa Sudah keluar beritanya Masyarakat sudah tahu Pemerintah diam aja Gak ada duitnya Enggak Konsep Menyelesaikan perkara ini Dan filsafat Pemasyarakatan Dan Apa namanya Correction itu Yang salah dari awal Itu yang kita mau atur Di Rancangan undang-undang Pemasyarakatan Yang kemarin ditolak lagi Yang orang-orang itu Iya Padahal kita itu mau Pemasyarakatan itu menjadi Tempat yang Ada ham disitu Ada hak buat anak-anak Tempat bagi ibu hamil Tempat bagi anak-anak Yang ibunya ada di dalam Apa namanya Tahanan Itu lagi diatur Tapi buat kita jangan Kita lagi siksa itu orang Iya kan Jadi mentalitas kita sendiri Sebagai bangsa Masih rusak Konsep kita tentang Padahal di luar negeri ya Kalau kita bicara Negara-negara yang hebat ya Di Negara demokrasi yang maju lah Penjaranya kosong semua Dan rata-rata sekarang Penjaranya mulai dijual Dibikin mal Dibikin tempat segala macam Kenapa? Karena konsep Nahan orang itu Sudah gak ada Buat apa Anda nahan orang Saya pernah ke itu Diskusi dengan orang Di negara-negara Skandinavia itu ya Ketemu Saya tanya Kenapa kok Apa namanya Ada namanya Disana namanya itu Paral Board System Jadi Di bawah Department of Correction Namanya itu Jadi orang itu Begitu dia jadi tersangka Di pengadilan Dimasukin ke dalam Satu komite Namanya Paral Board Dicek sama komite ini Orang ini belum pernah Di penjara Orang ini gak sakit jiwa Orang ini punya Pabrik Punya pegawai Punya keluarga yang baik-baik Kemungkinan dia berbuat salah Ya kan Udah Dilepas habis itu Saya kaget Kok bisa dilepas Hukuman buat dia apa Hukuman buat dia Karena dia sudah Dinyatakan salah Oleh hakim Oh begitu Jadi lepas aja Lepas aja Yang ditahan itu Psikopat Orang yang pernah Bunuh orang Bikin kacau Di masyarakat Itu yang ditahan Sebagai public figure Ya Sebagai public figure Sama-sama lah Ya kan Oke public figure Biasanya tuh gini Public figure ya Kalau Penjabat kan Dulu pada saat KPK Masih superhero Itu ditakuti Tapi kalau public figure Biasanya tuh Ditakutin dua sebenarnya Ya satu sih sebenarnya Biasanya Yaitu narkoba Narkoba Karena begitu ketahuan narkoba Wah udah dah tuh ya Duit abis gitu Jadi ditanyakan Tangkep Wah udah lah pokoknya Cuman kalau gue pribadi Kalau gue pribadi Selama tidak dijebak ya Selama tidak dijebak Dan selama polisi bener Ngurusnya saya Selama tidak dijebak Berani 100% Kapanpun tes urin Bebas narkoba Iya Yang ditakutin saya Bukan narkoba Salah ngomong Ya itulah Kita begini nih Bisa salah ngomong Iya Bisa salah ngomong Ngomong itu adalah Hidup manusia Nah iya Makanya dia gak bisa disalahkan Pada dasarnya Dalam negara demokrasi itu Tidak ada hukuman Kepada orang bicara Ya tapi penjara ternyata Iya Di kita ada gitu loh Makanya saya bilang itu Polisi itu Dan penegak hukum itu Harus sadar makna Dari hate speech itu Hate speech ini Sekarang dikritik di barat Oke lah kalau di kita itu Karena masyarakat kita Masih ada yang labil Anda hadir di depan orang Anda menyatakan Satu kebencian Sehingga satu kelompok masyarakat Menyerang masyarakat lainnya Atas dasar identitas Ras ya Itu agama Suku Golongan Dan sebagainya That is his Hate speech Oke Tapi kalau orang bicara Di dalam ruangan radio Kayak begini Mendiskusikan satu topik Kita tidak Menggalang orang Supaya si A Menyerang si B Kan gak ada Ini adalah diskusi Dan konten-konten Diskusi itu Kalau salah ya dilawan dengan Diskusi lagi Harusnya begitu Kebebasan manusia Berarti Ahmad Dhani Harusnya masuk penjara gak? Enggak Sianlah Makanya saya pergi jenguk Bos Masa orang cuman bilang Bego Masa terus masuk buwi Sekarang gue bilang Bego Siapa Coba Masuk bui Ntar gue besok Padahal ini kan Biasa kan Kita kan ngumpat itu Bagian dari cara kita Melepaskan Kekesalan kita Makanya saya tuh Terus terang Di sosial media saya tuh Saya biarin orang maki saya Selama dia gak kirim Konten pornografi Sebab itu kan bisa Gangguin orang lain Tapi dia maki saya Dan saya udah dimaki Macem-macem Saya terima Sebab apa Jangan-jangan memang Hidupnya getir Jangan-jangan memang Hidupnya lebih susah Jadi biarin orang tuh Keluarkan kemarahannya Apalagi waktu itu Enggak gue laporin Apalagi waktu itu Saya pejabat publik Saya dapat gaji dari rakyat Iya betul Biarin aja dia maki Sekarang udah gak dapat Udah gak dapat gaji ya Mungkin kita bikin-mungkin Siapa tau ada ganti rugi Karena ada 30 miliar Itu lagi Tapi lucu ya Jadinya seperti itu ya Gitu Kalau termasuk Nyindir sebuah partai itu Termasuk Freedom of speech Freedom of speech Mereka kan Apa namanya Mesin Untuk merekrut pejabat Kalau kita kritik mereka Lalu mereka menjadi baik Pejabat yang lahir dari mereka Dari rekomendasi mereka Akan juga baik Jadi artinya di Indonesia ini Sudah ada freedom of speech belum? Belom dong Ya Atau abu-abu Lebih baik dari yang dulu Tetapi Ruang pembatasnya itu Itu masih lebih besar Masih terlalu besar Terutama ITE itu Terutama ITE Siapa sih waktu itu yang ada koin untuk Siapa sih? Berita Berita Ya sama Itu menilai sebuah Pelayanan sebuah rumah sakit Kalau Anda dituduh Dan gak bener Jangan orang tuh disu Jawab dulu Ini loh yang bener Ini loh yang bener Dan Anda kan dapat iklan gratis dari itu Boleh jadi setelah itu orang bilang Wah itu rumah sakitnya bagus Karena waktu Anda konferensi PES kan gratis Orang datang Paparan aja Ini loh keadaan kami sebenarnya Itu gak benar ya Kami akan Bertemu dengan beliau Untuk berkoordinasi Bahwa tuduhan beliau gak benar Waktu ketemu Di syuting lagi Beliau rajin Boleh jadi nanti Yang nuduh itu ternyata Menemukan bahwa Oh iya dia yang salah Dia minta maaf Saya keliru Iya Naik nama lu kan Betul Harusnya gitu Harusnya gitu Jangan sedikit-sedikit Polisi Ini hampir kejadian sama Garuda Indonesia Pada saat itu Iya Ada orang bikin video dan sebagain Terus mau dilaporin Itu kok dilaporin Gue gak naik lagi Garuda Serem bro Jangan ke kanak-kanakan lah Apalagi Garuda kan Dia BUMN Dia ada uang negara disitu Publik ekspektasinya lebih tinggi Atau mungkin memang Masyarakat kita itu Belum siap megang sosmed Gini ya Harus mentalitas kita Tentang hukum itu Harus kita ubah Jangan kita biarkan Hukum itu menjadi Medium saling balas dendam Gak bisa Masyarakat itu harus dipersaudarakan Harus ada keakraban Di antara kita Sama anak bangsa Jangan saling gigit gitu Sedikit-sedikit Saling ancam Saling lapor polisi Itu bukan kultur Indonesia Kultur kita itu Kultur kasih sayang Kan musyawarah Untuk mufakak Musyawarah Gitu Itu yang harusnya dimaknakan Cuman gini Terus terang Pejabat publik kita Terutama di penegak hukum itu Jarang yang pintar ngomong Tentang filsafat hukum Tentang apa namanya Maksud hukum Dan sebagainya itu Kebanyakan tuh mekanis Kami kenakan pasal sekian Dan pasal sekian Apa itu Bikin enak tuh Orang ngomong begitu terus tuh Ngomong yang lain dulu dong Siapa tau Jalannya kan gak harus begitu Jadi hukum itu Mengintegrasi masyarakat Menyatukan publik Jangan dia bikin berpecah Tiap hari hukum Dijadikan alat Untuk perpecahan Itu gak sehat Bagi republik kita Bagi negara kita Nah cuman itu kan Generasi itu Belum ada Belum ada Nah itulah Generasinya Ngelora nanti itu Mulai kenapa nih Nanti aku taruh di ujung Ngomong-ngomong Ngomong-ngomong Ngelora Bang Lu kan depensiun Iya Gak mau nikmatin dulu gitu Hari-hari normal Makan enak Jalan-jalan Shopping Kenapa bikin partai Kenapa anda bikin partai Aduh Oh iyalah Ini aja nih Baru sebulan nih Naik berapa kilo Udah kena tegur bin Eh hati-hati Warisan belum ada Lu mati Ntar anak-anak gimana Iya sih Ya gini ya Saya kalau ngeliat Memang hidup saya ini kan Banyak di dunia politik ya Sejak aktivis SMP SMA Udah jadi aktivis Gue tadi mau ngomong gitu Atau mungkin Yang namanya Fahri Hamzah itu Udah nyemplung ke politik Dia gak bisa keluar Iya itu kayaknya begitu Iya kan Pengen berada di luar sebentar Tapi udah Ya kita harus berjuang terus Tapi gak apa-apa sih Gue Gue suka loh Bener begitu Tau Fahri Hamzah bikin partai Saya suka loh beneran Beneran suka Serius ini Beneran Soalnya gini bro Gini bro Kalau orang Kebanyakan nganggur Gak ngapa-ngapain Gak ngurusin apa yang dia suka Cepet mati bro Memang Soalnya seorang Fahri Hamzah Hobinya adalah di politik Gak boleh keluar dari sana Jadi saya udah tau Kapan mati saya nih Jadi lu gak boleh pensiun Memang terus harus kerja Terus gitu Ya memang Sebagai anu ya Politik itu memang Sepertinya Ya tadi istilah anda nyemplung gitu Saya memang sudah Seperti udah di dalam Apalagi karena saya punya Tesis-tesis besar ya bahwa Memang Indonesia ini kan mengalami Selalu mengalami Fase 20 tahunan Dalam satu kegelisahan Kolektif gitu Coba lihat angka 8 Di tahun-tahun republik ini ya 08 08 28 48 68 Sampai nanti 98 Itu fase-fase pencarian gitu Orang mencari jawaban terhadap kegelisahan kolektif kita Dan sepertinya itu sedang terjadi Dan saya terus terang Saya udah bicara ke orang-orang yang Pak Jokowi Kepada Pak Jokowi juga langsung Saya pernah ngomong Ini loh cara nyelesaikan masalah 20 tahunan ini akan ada kegelisahan besar Seperti kegelisahannya Budi Utomo dulu Sumpah Pemuda Kemudian terjadi pemberontakan komunis Dan sebagainya itu Akan ada kegelisahan kembali Dan itu harus ditemukan jawabannya Kalau tidak Terjadi kembali Apa namanya Krisis sosial Krisis politik Dan itu akan menciptakan Kepemimpinan krisis lagi Karena kepemimpinan krisis itu kan selalu rutenya begitu Nanti akan lahir orang kuat Karena orang kuat itu melahirkan kebaikan Kolektif Kelahirkan kolektif itu melahirkan Generasi penikmat Pemimpin penikmat Pemimpin penikmat itu nanti biasanya Kapasitasnya menghadapi masalah rendah Akhirnya muncul masalah Muncul krisis Muncul lagi orang besar Pemimpin kuat lagi gitu Seolah-olah kita ada dalam nasib seperti itu Nah Kita kalau bisa jangan sampai kena krisis begitu lagi gitu loh Nah kami sebenarnya ingin menjawab Bagaimana caranya supaya kita tidak harus kena krisis Tapi kalau kita terpaksa kena krisis ya apa boleh buat Yang muda-muda ya saya Saya anggap diri saya generasi reformasi Saya kira Anda juga masuk dalam generasi itu yang punya cara berpikir yang berbeda Pengertian tentang zaman dan situasi yang berbeda Kayaknya itu yang akan menangani masalah Menangani masalah Akan menangani masalah Kalau misalnya tidak apakah tahun 98 bisa terulang Bisa jadi Krisis itu bisa muncul Makanya saya sudah kasih Apa secara lisan gitu Kita kasih abah-abah Kita kasih kode ke pemerintah Ini masalah Pak Jokowi loh Saya tahu masalah Pak Jokowi dari A sampai Z Dan saya tahu di mana lubang masalahnya Hari-hari Karena 20 tahun berada dalam pemerintahan itu Rasanya saya ngerti tuh Ujung dan ujung dari pemerintahan itu Kalau presidennya begini Ini yang akan muncul di bawah Kalau ada gelisah kayak begini di bawah Presiden harusnya melakukan ini Kalau dia tidak melakukan ini Efeknya ke sana Jadi kayak kontrol panel gitu Di dalam Di depan kita ini Kebaca situasi ini Tapi siapapun jadi presiden Anggap aja presidennya bersih baik dan sebagainya Susah juga dia ngurusin negara seperti ini Kalau dia gak memahami cara kerja negara besar seperti ini Karena kemudian ingin mensimplifikasi persoalan Nah inilah generasi dengan cara berpikir kompleks inilah yang saya ingin Apa misalnya bantu lahir gitu Dibidani dengan glora ini Dengan glora ini ya Glora ini dipimpin oleh seseorang yang bahkan di masa sekolahnya Pernah membongkar kasus korupsi Dosen ya Gak tadi ada ngomong-ngomong Saya dulu wartawan Warta UI Warta UI Warta UI Warta UI itu ngantornya di gedung rektorat Suatu hari Koran Warta UI itu bikin headline Korupsi rektorat Gitu Padahal kita ngantornya di rektorat Dibubarkan Ya itulah zaman-zaman mahasiswa dulu Saya wartawan bahwa sejak mahasiswa saya wartawan Saya pernah wartawan di koran kampus Di luar kampus juga Saya pernah magang loh Di awal berdirinya Republika saya magang Oh ya di Republika? Iya Awal berdirinya dulu Sampai waktu Republika jual saham dulu itu Satu saham itu 5.000 perak kan dijual itu Supaya dimiliki oleh banyak orang Saya juga ikut Terus pernah di Apa Majalah Yang dibuat oleh lembaga manajemen UI Saya juga jadi redaktur disitu Yang akhirnya membongkar korupsi Gak kalau di manajemen Kita kan bicara isu-isu manajemen ya Tapi kalau koran mahasiswa ini yang nakal-nakal Ini yang begini tuh Yang liar-liar itu Kita bikin tulisan macam-macam lah Kenapa? Waktu itu belum ada social media Kenapa? Bang Fahri gak masuk KPK aja Males ya Itu lembaga udah terlalu banyak boroknya Tapi kalau saya masuk dari awal Saya ngerti caranya Sebenarnya ada waktu lah buat KPK Kalau ngomong KPK lagi nih ya Ada waktu buat KPK Kalau mau baik Ada caranya Saya bisa bantu KPK untuk ngasih ide Begini loh cara beratas korupsi Gak lama kok Ini kerjaan gampang sebenarnya Cuman kalau Dibikin sulit gitu ya Ya kan banyak pejabat negara itu Bukan cuman Kasus Indonesia ya Ada satu buku Anda kalau mau baca buku itu namanya Terror Factory itu Ditulis oleh seorang wartawan Washington Post namanya Trevor Oranson gitu Dia membuat Contoh bagaimana FBI itu membuat Negara Amerika itu sibuk Dengan terorisme Padahal itu Terorismenya itu dia yang buat Gitu loh Case-case nya itu Dan dibuat jadi drama gitu Dalam buku itu dituliskan Dia mau wawancara Pelaku-pelaku teror di Amerika itu Yang lucu-lucu gitu Karena orang itu Psikopat Orang punya masalah ekonomi Punya masalah keluarga Lalu digarap sama agent Dijadikan teroris Nyerang kantor polisi Dan sebagainya Lalu dibungkus beritanya Ada yang akhirnya disebut dengan Hollywood ending gitu Orangnya itu tembak-tembakan Tapi gak mati Gitu-gitulah Jadi negara itu kadang-kadang Bikin dirinya sibuk Supaya kelihatan kerja gitu Bukankah disini juga begitu Nah itu yang saya bilang KPK Kalau mau nih ya Bukan sibuk Tapi sukses Aneh bisa bantu bos Kalau dulu Sebagai anggota DPR Gratis Sekarang harus bayar Pak Jokowi Kalau mau ke atas korupsi Gue advise Setahun selesai korupsi Gue kasih tau Setahun selesai ya Tapi sekarang saya gak menjabat lagi Bayar ya Tapi kan Tapi gue menarik loh Tadi kata-kata itu Bukankah memang Di setiap negara itu Di negara pemerintahan itu Indonesia lah Semua negara Itu memang ada kasus-kasus Yang dibuat kan Dari dulu kan seperti itu Itu bahayanya Trap dalam negara itu Begitu Anda masuk negara Ini kan uangnya gede ya Anda bayangkan Negara seperti Indonesia ini APBN nya tiap tahun Itu sekitar 2.500 triliun Sekarang ini 2.500 triliun Dan itu dipakai Untuk bayar gaji Dan sebagainya itu Belum lagi yang lain-lain Yang pemasukan Dari BUMN Dan sebagainya Perizinan-perizinan itu Nah kalau Anda Sudah bikin negara Ya kan Ya kayak Anda Kalau bikin kantor kecil Seperti studio ini Anda aja ya Gitu Ya kan Karena sudah ada Pegawainya disitu Sudah ada Pejabatnya disitu Kadang-kadang Anda Harus cari kerjaan Iya bener Supaya orang itu Layak digaji Nah negara bisa terjebak Begitu Kok selesai sih Masalahnya Bikin masalah lagi Begitu bisa bos Tapi banyak juga Yang sudah dibikin Ternyata makin lama Dia makin besar Negaranya sendiri Gak tau gak atas Iya makanya Itu Tambah kacau lagi kan Kalau kayak gitu kan Niatnya cuma untuk Proyek jangka pendek Ternyata jangka panjang Ternyata jangka panjang Jadi makanya negara itu Disebut oleh orang itu A necessary evil Semacam satu Kejahatan Yang terpaksa Kita terima Karena kalau gak ada negara Kita bisa berantem Gak ada tempat kita bersatu Gak ada tempat kita bernaung Jadi terpaksa Kita punya dia Dengan segala boroknya itu Makanya kita bikin sistem Supaya boroknya itu Jangan terusan gitu loh Nah terutama disini Yang saya sering advise Itu adalah Lahirnya Lembaga legislatif Yang independen Dan berani bicara Makanya saya termasuk nih kan Salah satu PR saya ke depan tuh Saya lagi nulis buku Yang saya akan launching tuh Buku tentang Sudah lahir satu buku Yang Durulnya tuh Daulat Rakyat Itu tentang bagaimana Keharusan kita menjaga Agar DPR kita independen Tidak disetir oleh Partai-partainya Tidak disetir Dan dikontrol Karena bisa orang masuknya Saja lewat partai Tapi dipilih oleh rakyat Tapi kan masuk lewat partai Tapi dipilih rakyat Kan rakyatnya bilang Gue yang pilih Tapi kalau partainya Tidak mau Mereka ada disana Nah kata rakyat gitu ya Mendingan gak ada partai Daripada gak ada suara gue Gitu Jadi kita harus menangkan Rakyat disini Jangan menangkan partai Partai ini berpotensi Memanipulasi Seorang rakyat Gitu Nah Galora itu Melahir untuk melawan Tesis itu Kan lu buat partai juga bro Partai akan Membebaskan orang yang dipilih Sebab pada dasarnya Partai Jadi begitu masuk Begitu masuk Dia bebas Bebasin Iya Harus begitu Jadi partai gak berhak Untuk berhentiin dia ya Harusnya tidak Harusnya tidak ya Harusnya dia Dia terlibat pada Komite Apa Mekanisme etik Di dalam kelembagaannya Anda boleh pecat itu Sebagai orang partai Tapi sebagai pejabat publik Tidak bisa Karena yang memilih rakyat Karena yang memilih rakyat Dan itu adalah Dewan Perwakilan Rakyat Dan dia digaji oleh rakyat Waktu disumpah Dia nyebut nama rakyat Bukan nyebut nama partai Bos Disinilah kadang-kadang Partai gak tahu batasnya Seolah-olah Kalau dia sudah Mencalonkan pejabat Lalu mereka sebut Sebagai petugas partai No Partai gak pernah gaji orang itu Yang gaji orang itu Adalah rakyat Tapi kan ini sangat manusia Ketika Anda memiliki sebuah partai Terus orang Lu masuk nih Masuk ke anggota DPR Kan ini manusiawi sekali Ketika lu mau ngontrol orang itu juga Kan lahirnya dari partai Kalau ngontrol Ngontrol itu Bukan istilah yang tepat Sebenarnya Karena harusnya partai itu Kan Apa namanya Industri pemikiran Industri ide dia Jadi partai itu Tempat ide dia Powernya itu Melalui ide Gitu Kalau orang yang memimpin Anda anggap Sudah tidak Cocok lagi dengan ide Anda Ya Anda tinggalkan dia Gitu Tapi dia begitu Dipilih oleh rakyat Maka rakyat lah Begitu Terpilih Ngebayarin dia kan Ngegaji dia Dengan APBN Dengan pajak rakyat Gak boleh dong Partai kemudian Menterpedo Apa yang menjadi hak rakyat Udah jadi milik rakyat Gak bisa begitu Nah itu Pendewasaan kita terhadap partai politik Kedepannya begitu Supaya jangan Pejabat-pejabat ini Akhirnya disuruh cari duit Tama partainya Dengan glora ini ya Ya glora ini Antitesis terhadap Antitesis terhadap Cara-cara lama Berpolitik Berpartai politik Tertarik jadi presiden gak bro Presiden taksi Udah bubar kan Gak gini lah Saya ini udah pernah jadi pejabat Punya nomor mobil RI Gitu Ada RI1 Pak Jokowi Saya ini RI57 Udah dapet nomor mobil Rasanya untuk Dan 20 tahun hampir mengabdi Sebagai pejabat publik ya Yang saya pikirkan sekarang adalah Gerakan sosial Gerakan pemikiran Sorry sorry Gue potong Kan lu tadi mengatakan bahwa Sebenarnya ini adalah tugas presiden Bukan KPK yang ngontrol Ini presiden yang harus bekerja begini-gini You have a lot of ideas in your mind Gitu bro Ya kan Ya jadi presiden aja dong Iya dong Gini lah gak enak lah Kita ini orang timur ya Ini ada lagi Ada gini-giniannya lagi kan Kita kerja dulu Ya kan Kan udah Udah kan DPR kan udah kerja tuh Bukan Ini dengan Partai Glora ini Iya kan Kita tunjukin kepada masyarakat Seperti apa Kita punya cara baru untuk Mengatasi persoalan gitu Termasuk saya sekarang positif kepada Pak Jokowi Anytime Saya bilang sama beliau Anytime pak You need me You need my advice Saya akan datang Sebagai rakyat saya akan datang Saya akan Sampaikan saran saya kepada beliau Kepada semua yang menjabat Menteri-menteri kan banyak temen saya itu kan Saya bilang sama mereka Kalau anda perlu saya Saya datang untuk advice anda Tapi izinkan saya berkata apa adanya Saya gak suka menjilat Saya gak suka menyembunyikan kebenaran Saya akan katakan disini anda salah Seharusnya begini Itu saya akan lakukan Termasuk kepada presiden Saya gak perlu jabatan Saya akan mengatakan yang benar kepada presiden Gitu Jadi ya Presiden masih bisa melakukan perbaikan Dan masih bisa minta advice Kepada saya Kalau mau mendengarkan apa yang apa adanya Saya bisa katakan Saya gak peduli Oke Kalau gitu Soal kita jadi presiden Itu kan semuanya ada di atas Karena orang jadi presiden itu gak ada logikanya Saya udah pikir-pikir gak ada logikanya Ada orang udah siap-siap Mau jadi presiden gak jadi-jadi Ada orang Kayak gak siap-siap Tuk tiba-tiba jadi Yaudah lah Nasib itu Iya benar-benar Lucu ya Karena gue pernah bilang Lu kan pada waktu itu Pengen menyalon kan Jangan-jangan lu jadi Hati-hati Bisa aja sembarangan Tiba-tiba begitu jadi Itu gak ada yang tau ya Oh gak tau Itu kan juga di beberapa dunia sekarang ini Kan banyak orang kaget kan Ada bekas guru kan Jadi Demokrasi Begitu anda dicalonkan orang Datang ke KPU Bawa KTP Sama kartu keluarga Sama kartu pajak Didaftar Taruh foto anda Tiba-tiba rakyat milih anda Jadi bos Nobody know Nobody know Datang itu Apa ngepanglima TNI Kapolri datang Lapor siap Pasukan siap Hari itu tiba-tiba anda jadi orang yang Dilindungi oleh Administrasi negara Gak pernah tau Kita gak tau Itu Dan simple caranya dalam demokrasi itu Gak ada karir-kariran gitu Gak ada Tiba-tiba aja Pak Jokowi ini contoh Jadi wali kota Naik sepeda Goes-goes Ya kan Tup Naik DKI Puter-muter Masuk gorong-gorong Ya kan Dua kali Ampun Kuda liar gitu ya Iya Pak Prabowo naik kuda Jadi menhan Yang ini naik sepeda jadi presiden Harga kudanya Pak Jokowi Eh Pak Prabowo Jauh lebih mahal daripada sepedanya Pak Jokowi Tapi dia jadi presiden Lucu dunia ini Snobadino loh Bener Kalau kita mikir-mikir kayak begitu Lucu sebenernya Makanya itu ada teorinya kan seperti Apa namanya Itu seperti Apa nubuat dia Jadi seperti Ilham gitu Seperti Yang datang memilih anda itu Bukan rakyat pada dasarnya Ya Jadi Tuhan memilih anda Maka dalam Kepercayaan orang Jawa Itu kan Kepercayaan Apa Sebagian dari masyarakat kita Itu Apa namanya Dianggap merupakan Apa Wahyu gitu Tuhan yang memilih Ya memang karena banyak yang tidak rasional Begitu Anda bilang Suara rakyat Suara rakyat itu suara Tuhan Gak paham kita Kenapa orang itu yang terpilih Kadang-kadang dia adalah Apa namanya Keberkahan buat kita Kadang-kadang juga ujian buat kita Bahkan kadang-kadang musibah buat kita Oke bro Terakhir Gue akan sebutin nama Lu sebutin satu kata Santai Enak Itu mulai dari yang santai-santai dulu Adrian Apitulu Sahabat lama Sahabat lama Kawan bertempur di lapangan Kawan bertempur Mahfud MD Juga kawan lama Kawan lama juga Pernah satu komisi dulu Oke Kiai Maruf Saya bisa bilang guru saya lah Guru ya Karena saya berkali-kali Diskusi sebelum beliau menjadi presiden Wakil presiden Sebelum menjadi wakil presiden Saya kan juga suka ke MUI dulu Ngobrol-ngobrol Oke Kiai Haji Agir Sirot Sama Itu saya anggap guru semuanya Karena banyak ilmunya Senior-senior yang banyak ilmunya Habib Rizik Sama menurut saya sih Sama ya Mereka saya kalau pergi umroh Itu saya usahakan ketemu beliau Dan ngobrol Pada dasarnya manusia itu Kalau kita dekati secara pribadi Pada dasarnya manusia itu baik Baik Betul Bapak Wiranto? Itu lebih lama lagi saya kenal Lebih lama lagi? Saya sejak kuliah dulu kenal sama beliau Bapak Jokowi Ya presiden kita yang kedua Kok tarik nafas Sudah jadi presiden bos Seti-hati loh Pak Prabowo Saya kira Sejak kuliah saya kenal beliau Kagum saya sama beliau Saya tahu ada juga kelemahannya Tapi ya Itu gak penting Kita terima aja apa yang terjadi Sekarang Mudah-mudahan Sukses di posisinya Sebagai menahan ini Terakhir Fahri Hamzah Hamba Tuhan yang lemah Kenapa lo ketawa? Bayar Kenapa Kenapa? Kenapa? Kenapa anda seberendah segitu? Ya Begitulah Kita nih Kita mau jadi orang Santai-santai bos Sebagian dari Beban negara udah hilang Sekarang pengen Sedikit santai lah Keliling-keliling Siapa tahu Dapat jodoh Wah jodoh bukan manusia loh Jodoh itu tempat Pantai yang bagus Itu jodoh Jangan salah paham loh Jangan salah paham Betul-betul Dan ini salah satu jodohnya Kopi revolusi Eh Instagramnya apa bro? Kopi revolusi Kalau gak salah Ada di belakangnya itu Ada ya? Diketik aja di mbah google Dapat semua itu Kopi revolusi Karena kopi dan revolusi Itu berjodoh Karena Bagaimana jodohnya Kopi dan revolusi? Jadi kopi itu Cara menikmatinya Ketika dia ditemu itu Bertahap ya Ada orang menikmati kopi itu Daunnya dulu Pernah dinikmati Kulitnya Karena kulitnya itu manis kan Seperti luak itu kan Menikmati kulit Manusia juga pernah Menikmati kopi Dengan kulitnya Lalu ditemukan lah Bijinya itu Beannya itu Lalu di Shanghai Dan ditumbuk Lalu jadilah kopi Yang di dalamnya itu Ada apa namanya Cafein itu Nah cafein itu Bikin Apa namanya Semangat Ya kan? Sehingga kalau orang-orang itu Bicara Toko-toko yang revolusioner itu Sebelum revolusi itu Minum kopi dulu Oh minum kopi dulu Dan perjalanannya panjang ya? Ya lahirlah kopi revolusi ini Lahirlah Hati-hati minum kopi ini Revolusi bisa bergolak Dimana-mana Oke Thank you bro Sukses buat Partai geloranya Ya apapun yang terjadi Siapa tau nanti Beliau jadi presiden Kan gak tau kan Katanya kan gak tau Apapun itu bisa terjadi Cuma satu hal tadi Kalau Pak Jokowi Ingin memberantas korupsi Menurut beliau Beliau bisa memberantas korupsi Hanya dalam waktu Satu tahun Tapi yang pasti Anda harus bayar Beli satu kotak kopi Harganya agak mahal Kalau presiden yang beli Betul Baik We close it 5, 4, 3, 2, 1 Close the door Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!